Pembesar dalam satu pekan terakhir, warga dikejutkan dengan penemuan dua jenazah bayi laki-laki dan perempuan di Tambora, Jakarta Barat dan di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, diduga dua bayi malang ini adalah hasil dari hubungan yang tidak sah. Warga RW4, Kelurahan Kerendang, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi laki-laki yang mengambang di Kalici Bubur, Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan mayat bayi ini berawal saat petugas rumah pompa sedang melakukan pembersihan sampah di areal pompa. Salah satu petugas melihat sesuatu yang awalnya diduga bangkai hewan lantaran ditemukan dalam posisi tengkura. Namun saat dilihat lebih dekat, ternyata adalah mayat seorang bayi laki-laki dengan tali pusar masih menempel. Hal serupa juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan tidak bernyawa di atas tumpukan sampah di dalam mobil pengangkut sampah. Diduga bayi malang tersebut baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang ke mobil pengangkut sampah untuk menghilangkan cicak. Sementara polisi masih meminta keterangan dengan mengumpulkan barang bukti di lokasi. Polisi kini masih terus lakukan pengembangan untuk menemukan siapa yang membuang dua bayi malang di dua lokasi berbeda tersebut. Diduga keduanya merupakan hasil dari hubungan tidak sah. Tim Liputan Ainews memberitakan.